Jadi kesimpulan dan nikmah dari hubungan mereka itu Berani jatuh cinta juga berani kehilangan juga ya guys Terus jangan mudah menyatakan cinta Dan kita sebagai perempuan juga jangan langsung menerima Kita juga harus mencari tahu apakah dia itu benar-benar cinta sama kita Atau enggak ya kak, kan bisa jadi kita dipermainkan Terus selalu kalau jika udah mendapatkan cintanya itu harusnya itu dijaga Bukan kayak disiasiakan gitu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Kali ini kita akan membahas tentang berita yang akhir-akhir ini lagi trending ya kak Yaitu tentang hubungan cinta Fuji dan Torik Jika ingin tahu silahkan simak video berikut ini Siapa sih Fuji sama Torik itu kak? Torik itu adalah adik dari Atal Lilintar Ya dan Fuji itu adik ipannya Vanessa Angel anaknya Bapak Haji Faiz Torik dan Fuji ini udah menjalin hubungan satu tahun lebih dari tahun kemarin Dan Torik ini bujin banget sama Fuji dan juga sebaliknya Fuji juga bujin ke Torik Terus dia itu sama Torik dan Fuji oleh netizen itu dikasih nama julukan apa itu kak? Tofu enggak sih guys? Iya itu julukan Torik dan Fuji Terus sebelum ulang tahun Torik itu tuh Fuji sempet Musuhan sama Torik enggak musuhan kayak break gitu ya kak Iya Terus Waktu ulang tahunnya Torik itu Fuji ngasih surprise dan netizen ngiranya itu baikan Padahal waktu itu Torik dan Fuji udah putus ya kak Tanggal 29 Januari 2023 mereka dikabarkan putus ya Mulanya Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah itu menceritakan pengalaman mereka yang sempat putus karena prinsip Ternyata hal serupa juga dialami oleh Torik, Halilintar dan Fuji Sebelumnya banyak warganet yang menduga Fuji dan Torik itu putus karena restu dari orang tua mereka Namun Torik Halilintar menegaskan bahwa mereka itu putus bukan karena restu ya kak ya Iya Melainkan karena sesuatu hal yang emang tidak bisa untuk bersatu Torik Halilintar menyinggung soal prinsip yang dilanggar Sehingga mereka sepakat berpisah dan belajar lebih dewasa masing-masingnya Tapi bukan masalah keluarga atau apa Intinya soal prinsip yang gak bisa di Ya gimana ya kita dari kecil udah pegang prinsip Ketika prinsip itu dilanggar ya mungkin harus ada pendewasaan dari masing-masing pihak kan ya kak Awalnya Atta Halilintar sama Aurel itu bercerita ya kan kak Tentang mereka itu juga sempat putus karena prinsip Dan ternyata itu juga dialamin oleh Torik dan Fuji Sebelumnya banyak orang net juga yang mengira ya karena putusnya itu dikira karena restu Kan keluarga Gen Halilintar kayak gitu ya kak ya kayak terlalu agamis gitu Jadi kayak kayak Tidak Torik dan Fuji ini putus karena apa ya kak kira-kira Katanya sih mereka putus karena restu orang tua dan beda prinsip Ya tapi nyatanya Torik itu menegaskan bahwa mereka itu putusnya itu bukan karena itu Bukan karena beda prinsip sama kehalang restu itu bukan ya kak Tidak juga masih membantu Dan Toriknya juga masih Sering ke rumahnya Fuji Sama Gala juga Ya kayak bermain sama Gala itu masih sering gitu Baru-baru ini Fuji dan Torik Gen Halilintar mengaku putusan baik dalam hubungan mereka Bahkan dianggap Fuji dan Torik Gen Halilintar Menyebabkan putus berupa masalah besar Kan salah paham ya kak katanya Karena kan Fuji itu kayak pakaiannya terbuka terus Torik itu agak apa itu keluarganya itu religius gitu Ya dan mikirnya orang-orang itu kayak Fuji itu beda dari adik-adiknya Torik Ya karena ibunya kan juga nggak ngerestui tentang penampilan Fuji itu ya kak karena Fuji terbuka dan keluarganya gitu Itu diduga penyebab hubungan kandas mereka Ya tapi ternyata fakta dari Torik itu mereka itu udah putus dari ulang tahun Torik Tanggal 29 Januari 2023 mereka dinyatakan putus ya Namun faktanya dari Torik itu mereka udah putus itu waktu ulang tahunnya ya kak Dan tanggal 29 Januari 2023 mereka berdua itu udah putus Dan saling anfolan-folan ya kak ya Ya intinya itu mereka harus kontak gitu Ya dan kayak udah tidak bisa melanjutkan hubungannya lagi Karena itu ya isu-isunya itu mereka jadi renggang seperti itu Kesimpulan dan nikmah dari hubungan mereka itu Berani jatuh cinta juga berani kehilangan ya Ya dan itu satu lagi kak Kalau apa itu jangan mudah menyatakan cinta Iya Dan seapa itu perempuan itu juga jangan kayak cepat menerima cintanya Karena kan belum tahu dia itu benar-benar setia atau apa Cuma main-main aja Dan kalau udah dapatkan cintanya itu harusnya juga jangan disiasiakan atau dipermainkan gitu ya Jadi itu hikmah dan kesimpulan yang dapat diambil dari kisah Torik dan Fuji Apa itu pendapat perminta dapat tulis di kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh